Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak pagi mem iya terima kasih telah hadir dalam pembelajaran pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing doa dimulai doa selesai oke ah pada pembelajaran pagi hari ini masih di materi seni budaya kelas 11 kelihatan slide-nya nak terlihat terlihat ya ah pada pagi hari ini kita akan membaiki kita adalah penyusunan naskah teater nah pada pertemuan ke-12 kita sudah membahas tentang naskah teater ada yang masih ingat nah kita review dulu ya ke sebelumnya nah naskah teater ada yang masih ingat apa-apa aja jenis naskahnya coba dulu saya mau tanya sama Anissa Pratiwi saya mem ya apa aja nak jenis naskah lakon ada naskah tragedi lakon gitu memang kalau nggak salah ya ada tragedi apa itu tragedi drama yang menceritakan apa kisah yang penuh kesedihan ada komedi lalu ada apa lagi ada tragikomedi ya ada melodrama jadi naskah lakon itu ada empat oke sekarang kita akan membahas tentang penyusunan naskah teater dengan guru pengampu saya Eka Lestari dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama kalian dapat mendeskripsikan apa itu naskah lakon lalu kalian dapat memahami unsur-unsur dari naskah lakon dan terakhir kalian dapat menyusun naskah lakon ya oke pada pertemuan berikutnya naskah lakon tadi ada berapa ada empat men ada empat yang pertama ada tragedi lalu ada komedi ada tragedi komedi ya ada yang melodrama bisa membedakannya nak antara tragedi komedi komedi tragedi eh tragedi sama melodrama bisa membedakannya bisa enggak yuk saya mau tanya nah apa sih yang tragedi komedi itu naskah lakon yang bagaimana sih yang tragedi komedi itu yuk apa siapa yang bisa jawab nah jadi saya ulangi lagi yang tragedi komedi itu adalah paduan antara drama dan komedi jelas ya nanti dibaca-baca ya oke berikutnya saya mau saya mau tahu deh pada pembelajaran sebelumnya apa sih pengertian dari naskah lakon cerita yang dipentas nah cerita yang dipentaskan di atas pentas dalam sebuah teater nah bentuknya berupa dialog atau percakapan dengan bahasa belisan yang komunikat itu jelas ya tentang pengertian dari naskah lakon ya nak iya mem jelas ya nah berikutnya ada unsur-unsur naskah lakon nah yang pertama itu ada tema yuk ada yang bisa menjelaskan enggak apa itu tema temanya pokok pikiran mem pokok atau ide teman ide ya bisa jadi tema ini agar cerita menarik perlu dipilih juga topik yang sebagai contoh tema masalah keluarga misalnya ya jelas ya nah jadi tema ini adalah topik dari cerita atau ini atau ide dari cerita yang akan ditentaskan selanjutnya unsurnya apalagi nak apalagi unsurnya unsurnya ada amanat apa itu amanat ini udah loh saya hanya mengulang aja ini apa itu amanat nah amanat ini yang memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton inilah amanat jelas selanjutnya setelah amanat apalagi unsur-unsur mas kalakon apa nak saya tanyalah dulu alur mem ya alur ya alur atau plot apa itu alur jalan cerita mem jalan cerita ada konfliknya ya jadi jalan cerita yang memiliki konflik ada juga ini tahapannya nak nanti dibaca ya inilah tentang plot selanjutnya apalagi unsurnya setting mem iya ada karakter dulu ya ada karakter apa karakter nah ini tokoh dari cerita ada yang antagonis ada yang protagonis dan ceritagonis ya jelasnya ada yang watak jahat watak baik oke selanjutnya ada namanya dialog apa dialog percakapannya mem percakapannya mem iya percakapan dari tokoh antara satu tokoh dan lainnya jelas ya tentang dialog ya nak inilah unsur-unsur yang ada dalam naskah lakon selanjutnya ada namanya setting nah setting ini adalah tempat waktu dan suasana terjadinya suatu adegan ini perlu mem perlu nah inilah penjelasan tentang setting selanjutnya apa lagi nak selanjutnya ada interpretasi apa interpretasi ada yang bisa menjelaskan apa itu interpretasi apa nak apa interpretasi ada yang tahu komunikasinya mem atau gerakan ulangin ulangin siapanya yang jawab tadi siap yang jawab tadi nak uni mem uni apa uni interpretasi komunikasi melalilisan atau gerakannya mem atau lebih dari situ nah jadi interpretasi disini adalah apa yang diperpotongkan ceritanya harus logis dengan kata lain lakon yang dipentaskan harus terasa wajar tampakan harus diupayakan menyerupai kehidupan yang sebenarnya nah jadi inilah interpretasi nah jadi inilah ada tema amanat, alur cerita, karakter, dialog, setting, dan interpretasi inilah yang harus dimiliki dalam naskah lakon jelas? jelas mem oke berikutnya apa mem? yang berikutnya kita akan membuat naskah lakon nah membuat naskah lakon itu ada namanya prolog apa itu prolog nak? apa itu prolog? yuk jelaskan ini kayaknya bahasa Indonesia ya juga ada ya sebutkan satu orang aja sebutkan nama dan kelasnya apa itu prolog? saya mem Anissa Pratiwi dan Anissa Pratiwi kelas apa? Anissa 11 Avenger mem Anissa tunggu ya Pratiwi Avenger ya Avenger ya nah apa apa itu apa prolog 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 adalah pembukaan dalam suatu cerita itu memang iya jadi prolog ini prolog ini ya adalah bagian awal dari naskah lakon nah prolog juga berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang disajikan inilah pengertian dari prolog nah lalu apa lagi? lalu ada namanya dialog yuk Monika Algoritma sebentar ya apa dialog Monika? dialog itu percakapan antara satu toko sama toko lain iya dialog adalah percakapan antara satu toko dan toko lainnya jelas ya tentang dialog selanjutnya ada apa lagi? ada namanya petunjuk pengarang nah apa ini petunjuk pengarang? ada yang bisa menjelaskan sebelum saya jelaskan? nah jadi pernah nggak sebelum saya jelaskan saya mau tanya pernah nggak kalian melihat atau membaca naskah lakon pernah? entah naskah Andi-Andi lungut entah naskah maling kundang naskah apapun pernah? pernah pernah mem pernah Anissa pernah baca naskah apa nak? cerita apa? maling kundang mem maling kundang dilihat naskahnya ada maling ada ibu yang percakapannya ada? pernah lihat? pernah nggak lihat cerita misalnya maling dalam kurung sambil berdiri menuju arah luar baru berkata keluar bu pernah? ada melihat bahasanya seperti itu? ada dalam kurung sambil 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 apa? mendeskripsikan apa yang yang dimau oleh pengarang pernah? nah jadi pernah ya? nah jadi petunjuk pengarang inilah yang ada di dalam kurung paham ya? nah misalnya bisa mengenai keadaan suasana lalu apa lagi? bisa mengenai peristiwa atau bisa juga mengenai perbuatan ingat ya tandanya yang di dalam kurung atau yang dicetak miring biasanya seperti itu pernah lihat ya? ya ma'am pernah oke berikutnya setelah petunjuk pengarang apa lagi? berikutnya ada yang namanya epilog nah apa itu epilog? sebutkan 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 nama dan kelasnya yuk epilog apa? mutiara 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 kelas apa mutiara? mutiara ya? epilog itu bagian akhir dari cerita yang memberikan kesimpulan mutiara kelas apa? Mutiara kelas apa? Mavisena mem mutiara apa Mutiara? Epilog? Epilog itu bagian dari akhir cerita yang mana pengarang memberikan kesimpulan ataupun peserta amanat, Mem. Iya, jadi epilog adalah bagian akhir dari sebuah cerita. Nah, biasanya berisi kesimpulan pengarang mengenai cerita yang disertai nasihat atau pesan. Nah, inilah membuat naskarakon terdiri dari prolog, dialog, petunjuk pengarang, dan epilog. Selanjutnya, kita akan membahas membuat naskarakon yang tahap kedua dengan menyusun alur cerita. Nah, menyusun alur cerita. Alur cerita itu apa sih? Yuk, saya mau tanya dulu sebelum saya bahas tahapannya. Saya mau tanya dulu, apa sih alur cerita itu? Rangkaian itu, Mem. Atau orang lah, nak. Saya pilih aja ya. Tadi Mutiara udah. Monica udah. Kita kok sikit kali ya kayaknya. Nah, kok cuman berapa orang nih, nak? Banyak yang keluar. Berarti orangnya cuman Unisari, Anissa Pratiwi, Mutiara, sama Monica. Kita hanya berempat ya siswanya yang hadir ya. Siswa yang hadir. Unisari. Anissa Pratiwi, Mutiara, Rahmah. Tadi Anissa udah jawab, Monica Udia, Mutiara, Rahmah. Udah saya mau tanya Unisari. Apa sih Unisari? Apa sih alur cerita itu, Unisari? Rangkaian peristiwa yang disusun sedemikian rupa, Mem. Sehingga menciptakan jalan cerita yang bagus gitu, Mem. Sampai akhir cerita. Iya. Jadi alur cerita adalah rangkaian peristiwa atau rangkaian cerita yang berhubungan satu sama lain. Nah, jadi sebelum membuat meskelakon, terlebih dahulu membuat apa? Pelukisan awal cerita, Mem. Iya, atau deskripsi alur ceritanya. Menaruh sekali. Ngomong-ngomong kenapa semakin berkurang ya? Ada lagi ya? Monica, Lab, Anissa. Cuman kita aja kan yang di dalam room ini ya? Iya, Mem. Iya, seperti yang keluar. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin terkendala jaringan atau kota yang terbatas. Nah, apa aja, Bu, cara membuat, apa, menyusun alur cerita? Yang pertama, kita harus tahu dulu pelukisan awal cerita. Apa sih pelukisan awal cerita, nih? Pengenalan tokoh-tokoh, Mem. Iya, benar. Pengenalan tokoh-tokoh. Inilah pelukisan awal cerita. Nah, pelukisan cerita ini merupakan struktur yang paling awal dalam pembuatan skenario. Yaitu pengenalan tokoh-tokoh. Misalnya apa, Nak? Misalnya apa? Siapa yang protagonis, antagonis, sama tritagonis, Mem? Iya, ada tokoh, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tadi siapa yang jawab? Mutiara Rahma, ya? Iya, nak. Unisari, kelasnya, Pak Tadina? Aferus, ya. Aferus, ya. Nah, jadi inilah pelukisan awal cerita. Menentukan tokoh-tokoh dan wataknya. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya ada pertikaian awal. Apa itu pertikaian awal? Mulai muncul masalah antara yang... Muncul masalah. Protagonis sama antagonis, Mem. Iya, Mutiara. Jadi pertikaian awal ini adalah mulainya pertemuan tokoh antara protagonis dan antagonis. Sehingga terjadi pertikaian. Nah, disinilah mulai terjadinya konflik. Jelas ya, pertikaian awal. Selanjutnya ada namanya puncak dari masalah. Apa puncak masalah? Masalah yang sudah mencapai titik klimaks, Mem. Udah makin ribet gitu, Mem. Udah makin ribet. Iya. Jadi di puncak masalah inilah pertikaian antara tokoh protagonis dan antagonis. Klimaks sudah di ujung. Nah, pada tahapan ini semua sifat-sifat yang dimiliki tokoh itu dikeluarkan. Yang protagonis mengeluarkan sifatnya, yang pemaaf, penyabar, dan lain sebagainya. Lalu yang antagonis mengeluarkan sifatnya, yang menekan tokoh protagonis di semuanya. Keluarlah pada tahap puncak masalah ini. Jelas ya? Jelas ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada namanya penyelesaian. Nah, apa penyelesaiannya ini, Nak? Nah, biasanya terjadi penurunan masalah. Atau penurunan masalah. Masalah sudah terselesaikan. Nah, setelah jelas ya? Jelas tentang penyelesaian ini, Nak? Waktu kita tidak banyak. Nah, berikutnya apa lagi? Ada keputusan. Nah, dalam keputusan akhir inilah, bagaimana nasib para tokohnya? Ya? Ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang keputusan? Itu menjelaskan tentang apa, Mem? Keputusan tentang nasib para tokoh dalam cerita. Cerita terakhiri sesuai dengan keinginan pengarang, Mem. Iya, cerita terakhiri sesuai dengan keinginan pengarang. Eh, mau dibuatnya, endingnya mengambang. Boleh, jadi penonton yang disuruh menafsirkan bagaimana endingnya. Pernah nonton film seperti itu kan? Pernah, Mem. Nah, inilah tahapan menyusun alur cerita dalam naskah lakon. Cukup jelas ya, Nak? Cukup. Nah, Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik menyusun naskah lakon. Nah, tekniknya apa saja, Bu? Ya, apa saja tekniknya? Ada namanya teknik menerjemahkan atau mengartikan. Nah, jadi menerjemahkan merupakan salah satu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dilakukan guna memenuhi pengadaan lakon teater. Nah, pada pertemuan ke-12, kita telah membahas bahwasannya naskah lakon bisa kita ambil dari yang sudah ada. Masih ingat kan? Masih, Mem. Masih ya, nanti kalau nggak ingat silahkan buka-buka lagi. Nah, berikutnya ada namanya adaptasi, teknik adaptasi. Apa itu teknik adaptasi? Penyesuaian pada situasi, Mem. Iya, namanya adaptasi pasti penyesuaian atau secara situasi, kondisi, dan kebutuhan yang dihadapinya. Nah, setelah teknik adaptasi, ada namanya teknik apa lagi? Sadur, Mem. Iya, sadur. Nah, jadi sadur adalah teknik menyusun naskah dengan cara mengubah sebagian unsur karya orang lain yang menjadi karya kita. Nah, tapi dengan tidak menghilangkan atau merusak unsur-unsur pokok lakon dari pengarangnya. Setelah sadur, ada namanya teknik sanggit. Apa itu sanggit? Nah, jadi istilah sanggit atau menyanggit dalam kamus bahasa Indonesia mengandung pengertian bergeser atau menggeser sesuatu, tetapi dalam satu hal yang sama. Nah, jadi inilah teknik dalam menyusun naskah lakon. Iya. Iya, nak. Ada pertanyaan? Siapa nama? Lama dan salah. Apa? Monica Algoritma, Mem. Iya, apa Monica? Kan ini kan Mem, biasanya dalam film itu, biasanya ceritanya itu diambil dari novel. Jadi itu naskahnya itu, itu merupakan teknik sadur ya, Mem? Bagaimana? Bagaimana? Yang di novel sama di film itu kadang tidak sama, Mem. Itu pakai teknik sadur ya, Mem? Iya. Iya. Dan, dengan handisan pengertian dari teknik sadur, yaitu menyusun naskah dengan cara mengubah bagian unsur karya ulang lain menjadi karya kita, tapi tidak menghilangkan atau merusak unsur pukok lakon dari pengarangnya. Jadi yang di filmkan itu dari naskah itu termasuk ke dalam teknik sadur. Oke, nanti saya hanya mengingatkan kembali, untuk kalian coba buka psikologi dan kerjakan tugas yang ada di dalamnya. Untuk tugas-tugas pada bulan yang lalu, jika kalian ada yang belum mengerjakan, silakan kalian kerjakan dan kalian lengkapi. Jika kalian ada pertanyaan mengenai materi yang saya bawakan, silakan tanyakan saya melalui psikologinya langsung, WA saya boleh, email saya boleh, bahkan telpon saya langsung juga saya perbolehkan. Ya? Ada pertanyaan, Mak lagi? Sebelum saya akhiri, karena sudah mau selesai. Jelas ya? Saya, Mem. Siapa ini? Anissa Pratiwi, Mem. Apa, Anissa? Contoh menyanggit itu gimana, Mem? Contoh menyanggit, Tars, saya tampilkan lagi. Nah, sanggit, tadi istilah dari sanggit adalah dalam kamus besar mengandung pengertian bergeser atau menggeser sesuatu tetapi dalam satu hal yang sama. Contoh, kejadian itu dilaksanakan di mal, tapi kalian buat di teknik kalian itu menggeser dari mal ke pajak atau pasar. Nah, inilah dari istilah dari istilah sanggit menggeser sesuatu tetapi dalam satu hal yang sama, sama-sama tempat belanja misalnya, seperti itu. Jelas ya? Contoh, contoh naskahnya seperti itu. Jadi, kalian boleh membuat naskah sendiri, kalian boleh mengadaptasi naskah ke orang lain, tapi kalian ubah juga boleh. Jelas ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Jika saya ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.